Jutsu Kapten Yamato yang membuat rumah Sunubi ini bagi teman-teman yang menonton anime Naruto pasti tidak asing karena mengingat Jutsu yang dimilikinya adalah Jutsu yang sangat terkenal di Desa Konoha yaitu Mokoton atau Elemen Kayu Walaupun Kapten Yamato adalah hasil dari eksperimen milik Orochimaru namun kekuatan yang didapatkannya bisa menguntungkan bagi Kapten Yamato sendiri yang bisa memiliki kekuatan seperti halnya Hashirima Kapten Yamato ini adalah salah satu karakter yang unik Kuinekanya memiliki kekuatan yang sangat bermanfaat bagi Desa Konoha dan bukan hanya bisa mengingatkan kekuatan Qubi milik Naruto saja namun juga ada yang lainnya yaitu bisa membuat rumah dari jurus Mokoton miliknya Bisa dikatakan Kapten Yamato ini adalah karakter yang kasian karena ketika ada sebuah kejadian yang membuat Desa Konoha hancur Kapten Yamato adalah salah satu orang yang membantu membangun kembali Desa Konoha yang saat itu Desa Konoha dihancurkan oleh Jutsu milik pangit yaitu Shinra Tensei Ternyata kekuatan Kapten Yamato ini sangatlah bermanfaat karena dengan kejadian tersebut Kapten Yamato bisa berkontribusi banyak terhadap Desa Konoha yaitu untuk bisa membangun kembali Desa Konoha menggunakan jurus Mokoton miliknya Di sisi lain Kapten Yamato menggunakan jurus tersebut bukan hanya di saat itu saja namun sebelumnya juga pernah digunakannya bahkan ketika dalam menjalankan sebuah misi berikut adalah bubar bahal jurus unik Kapten Yamato termasuk membangun rumah Membangun kembali Konoha untuk yang pertama seperti yang dikatakan dari awal yaitu ketika hancurnya Desa Konoha oleh Pain keadaan Desa Konoha yang hampir seluruhnya hancur membuatnya Kapten Yamato turun tangan yaitu dengan membuat rumah menggunakan jurusunya di saat itu Shinobi lainnya mengatakan dengan bikin Konoha akan cepat kembali apabila Kapten Yamato yang melakukannya untuk membangun rumah tentu saja Kapten Yamato sangat kelelahan ketika baru sekali menggunakan jurusunya karena jurusunya itu sendiri untuk bisa menciptakan rumah membutuhkan sangat banyak sekali cagera sudah jelas Kapten Yamato pasti sangat kelelahan Membangun rumah ketika menjalankan misi menggunakan jurus tersebut ternyata bukan hanya ketika ganjuran Desa Konoha saja namun juga pernah digunakannya di kejadian yang lain lebih tepatnya saat Kapten Yamato sedang menjalankan misi bersama timnya yaitu yang beranggotakan Norto, Sakura, dan Sai yang saat itu sedang menuju ke jamaatan Tenji untuk bertemu dengan mata-mata Sasori di saat pertanganan misi karena sudah malam Kapten Yamato menyediakan tempat untuk beristirahat pada timnya yaitu dengan membangun rumah dengan apa yang dilakukan Kapten Yamato justru mendapatkan respon yang bagus dari Sakura dan Norto mereka berdua pun tak menyangka jika di dalam bangunan rumah yang dibuat menggunakan jurusunya Kapten Yamato sangat luas jadi dapat dikatakan Kapten Yamato menggunakan jurusunya membuat rumah bukan hanya ketika kehancuran Desa Konoha saja tapi juga berasa sedang menjalankan misi bersama timnya bangunan penjara justru mengkutamil Kapten Yamato yang lain adalah bangunan berupa penjara 4 tiang bangunan yang lain yang pernah diciptakan oleh justru Kapten Yamato adalah penjara 4 tiang bangunan ini pernah digunakan oleh Kapten Yamato saat tim tujuh yang baru yang tidak agak dengan satu sama lain sehingga Kapten Yamato mengancam apabila tidak bisa bekerja sama akan dikurung ke dalam bangunan Tora Sewe sekali lagi justru Kapten Yamato ini sangat unik buktinya dapat membuat sebuah bangunan hanya sekejap matanya justru yang semacam ini pun juga ada seperti inilah bangunan yang tak berbeda jauh yang membitakan ini lebih tinggi sedangkan yang sebelumnya tidak ditambahkan kayu di bawahnya itulah beberapa jurus unik milik Kapten Yamato termasuk justru yang bisa membangun rumah bagaimana menurut teman-teman dengan beberapa jurus unik yang dimiliki Kapten Yamato ini justru tersebut adalah justru yang sangat langka yang ada di anime Norto Kapten Yamato adalah satu-satunya Shinobi yang bisa menggunakan dan mengasih justru Mokoton setelah Hokage Hashirama telah diada kalau teman-teman memiliki pendapat terkait dengan pembahasan ini berkomentar saja di bawah dan kalau menyukainya klik saja like serta dukung terusan ini dengan subscribe terima kasih selamat menikmati